Pemisah ribuan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung menjalani rapid antigen yang dipusatkan di Dombala Ramesa Bilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa Pagi. Selain diikuti oleh para ASN, rapid antigen ini juga diikuti oleh TNI, Polri, serta masyarakat rentan terpapar yang bertugas pada pelayanan publik. Satu persatu aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung menjalani rapid antigen yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang bertempat di Dombala Ramesa Bilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa Pagi 2 Februari 2021. Tak hanya para ASN saja, petugas TNI, Polri, serta masyarakat yang bertugas di sektor pelayanan publik pun ikut menjalani rapid antigen tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana menegaskan pada pelaksanaan rapid antigen ini disediakan sebanyak seribu unit alat tes dengan target seluruh ASN di 16 instansi pemerintahan Kabupaten Bandung. Kegiatan rapid antigen ini sebagai bentuk percepatan tracking penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung. Pelaksanaan ini hanya kami lakukan satu hari, tentunya dengan tujuan untuk mempercepat penemuan kasus dan juga untuk mempercepat pengurusan mata rantai COVID-19 di Kabupaten Bandung. Selanjutnya mungkin kami akan berkaitan dan melakukan pasifan ini, karena menurut instruksi yang susah, kita harus menemukan tempat-tempat yang banyak bertemu. Itu sangat positif sekali bagi kami ya, berumah karyawan PMK Bandung. Jadi segala mana misalkan pemerintah itu mengetahui kesehatan masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya pribadi, saya kalau belum ada rapid ataupun antigen ini secara kontinu, saya akan mengikuti, karena saya kan bolak-balik mobilitas dari kantor ke rumah, kantor ke rumah. Jadi untuk kewaspadaan diri kita sendiri terhadap keluarga, jadi istilahnya sayang terhadap keluarga Pak. Nantinya rapid antigen ini akan dilakukan secara berkelanjutan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung dengan sasaran wilayah-wilayah kerumunan masa seperti pasar, terminal, serta lokasi wisata.